Oh my, asyik di luar nurul memang bikin kocak dan ngakak ya. Tapi kalau satu ini di luar nurul yang menghasilkan cuan, Maya kasih infonya nih. Kuliner khas kota Karawang yang gak disangka-sangka bisa jual sampai ke luar negeri lho. Oh my. Liss ibu-ibu, nungguin bolu kicinya. Boleh dong, makan bareng. Oh ya, eh lupa belum nyomot helm. Nah ini dia bolunya. OMG, emak-emak kalau lagi pada ngumpul gak lengkap nih kalau tanpa kudapan. Jajanan yang satu ini sukses bikin meremelek tuh. Yups, bolu kijin. Eits, jangan salah. Bolu yang bentuknya mirip kerang ini udah dikirim sampe ke luar negeri lho. Ke Amerika dan Hong Kong. Dengan omset lebih dari 30 juta per bulan. Bolu kijin khas Karawang, Jawa Barat ini memang udah warah wiri di media sosial. Uniknya di jaman now kayak gini, pembuatannya masih tradisional. Kita mundur dulu deh mas editor. Bolu kijin lejin yang masih eksis selama 40 tahun ini ada di desa Kuta Gandok, kecamatan Kuta Waluya, Karawang, Jawa Barat. Proses pembuatannya dimulai dari mengocok adonan di wadah dulang berbahan kayu ini. Satu adonan kayak gini perlu 25 butir telur bebek plus 2 kilogram gula pasir. OMG, banyak juga ya. Uniknya dikocok secara manual selama 1 jam non-stop lho. Wow, definisi mixer manual nih. Gak kok bayang ya pegelnya. Saya lumayan penasaran karena keliatannya sih capek gak capek ya. Mending saya coba aja langsung. Boleh ya bu aku coba ya? Kalau salah bilangin ya. Gini kah? Iya. Telur bebek ini punya tekstur yang lebih kental dibandingkan telur ayam. Jadinya bisa bikin bolu tuh lebih mengembang deh. Ya, tanpa bahan pengembang hasil bisa lebih memuaskan. Dalam sehari biasanya membuat 8 adonan. Artinya menghabiskan 200 telur bebek dan 20 kilogram gula. Wadidaw, emang boleh sebanyak itu. Oh iya, penambahan tepungnya justru di akhir saat gula dan telur udah merata. Oke, sekarang saya lagi mau masak bolu kejinya. Dan yang bikin unik adalah dia itu masaknya pake kompor minyak. Pake minyak tanah gitu. Dan gak cuman pake minyak tanah aja juga pake pasir apa ya? Pake itu. Pake itu ya? Yaudah, abis ini kita akan cek setelah aku nuangin semuanya. Nah, adonan masuk ke tungku yang di dalamnya diisi pasir. Lalu ditutup dengan seng yang di atasnya ada arang yang sudah dibakar. So, gak perlu dibolak-balik deh. Karena dari atas dan bawah sama-sama mendapatkan panas. Mantap deh. It's, tapi tekaran adonannya jangan sampai salah ya. Oh, tambah topping selai nanas. Ini yang bestsellernya ya Pak ya? Iya. Oke. Jangan lupa tambahin topping biar makin endes. Penggunaan kompor sumbu ini sehari bisa menghabiskan sampai 10 liter minyak tanah loh. Dan satu karung arang. Emang serba tradisional ya. Dari proses bikin adonan sampai pemanggangan. Katanya sih untuk mempertahankan cita rasa. Oh iya, tidak makan bolu kijing karena bentuknya mirip kijing alias kerang hijau. Ada dua varian rasa nih. Original dan nanas. Meski tanpa pengawet, jajanan ini juga bisa bertahan sampai satu bulan. Tidak, tidak apa-apa yang pasang juga simpennya gitu. Oh, cara matanya ya? Jangan gini gitu. Oke, oke. Gini. Oke, oke. Baik. Tidaknya usah karena. Oh, ngaruh ya. Baik. Aduh, maaf deh kalau salah posisi bolunya. Dalam sehari rumah produksi ini bikin seribu bolu kijing loh. Harga satuannya dua ribu rupiah aja. Murah meriah kan? Wah, wah, wah. Saking larisnya nih. Kalau mau beli harus pesen dulu ya. Ini belinya berapa banyak? Kayaknya banyak banget nih. Wah, kayaknya udah langganan nih kalau kayak gini. Udah langganan ya. Emang apa sih yang bikin beli di sini kan bolu kijing banyak tuh. Di Karawang? Iya. Ya, karena seringnya dipondok pesantren kan beli ke sini. Oh, emang langganan di sini. Langganan di sini. Tenang. Selain datang ke lokasi langsung, pesanan bisa juga diantar kok. Oke, saya udah bawa-bawa bolu kijing. Karena ternyata di sini selain nyamperin ke sini, bisa kita antar juga. Let's go. Siap, kan? Yuk, kita berangkat. Oke deh, saya mau bantu antar pesanan dulu nih. Ada yang ikutan giler enggak? Cus, gak pake lama. Langsung aja cobain si jajanan viral yang legendaris ini. Was? So long! So long! So long! Terima kasih.